Buat teman-teman di sini yang ingin memperdalam skill copywriting-nya, tapi bingung apa yang harus dilakukan, di video ini kamu akan belajar gimana caranya atau tiga latihan yang bisa kamu coba untuk mengasal skill copywriting. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini teman-teman, kita akan belajar tiga latihan lah ya untuk mengasal skill copywriting teman-teman yang sangat praktikabel dan bisa langsung kamu praktikkan. Ya, tanpa basah-basih lagi, langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman, jadi kita lebih jelas ya. Oke, nah latihannya sebenarnya kalau dibilang latihan banyak ya teman-teman ya, cuman agar nggak terlalu banyak dan teman-teman bisa lebih fokus, kita bahas tiga aja ya. Pertama, tulis ulang copywriting orang lain. Dua, memahami media copywritingnya, dan yang ketiga adalah mencoba berbagai tipe headline teman-teman. Karena tiga hal ini yang nanti akan sangat berpengaruh teman-teman untuk copywriting. Ya. Yang pertama, menulis ulang copywriting orang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin belajar atau mengasal skill copywriting, paling mudah memang caranya kita harus coba tulis ulang copywriting orang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mencari referensi untuk dapat copywritingnya dari mana, mas? Saya harus tulis ulang dari mana sumbernya. Teman-teman bisa kunjungi ke sini, adlibrary. Nah, jadi ini tools resmi ya, dari Facebook dan Instagram, untuk melihat semua iklan yang lagi jalan di Facebook dan Instagram. Dan seperti yang kita tahu, iklan itu ya selalu berhubungan dengan copywriting. Ya. Teman-teman tinggal pilih aja negaranya, terus di sini pinggiri all ads. Nah, teman-teman mau nulis copywriting untuk apa nih? Misalkan, perhiasan. Perhiasan ya. Yaudah, nah ini kan banyak tuh. Kita cari yang menarik ya. Ini ya, misalkan yang ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa pakai tools apa gitu ya. Kalau bisa sih sebenarnya lebih enak teman-teman itu pakai ini ya, apa, nulis di buku gitu ya. Tapi kalau misalkan mau nulis di laptop, kalau saya biasanya pakai ini. Zen pen ya. Nah. Terus teman-teman di sini, tulis ulang copywritingnya. Jangan di copy paste ya. Ditulis ulang. Oke. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh, teman-teman. Ini ya, misalkan ya. Laki cari perhiasan yang berkualitas dan terpercaya. Perhiasan yang berkualitas dan terpercaya. Terus. Yuk, buruan cek koleksi dari Cipigul di Shopee kamu. Yuk. Koleksi dari Cipigul di Shopee kamu. Di Shopee kamu. Oke. Tersedia berbagai macam perhiasan yang membuat kamu tampil lebih. Berbagai macam perhiasan yang membuat kamu tampil lebih cantik. Tampil lebih cantik. Oke. Dapatkan penawaran khusus dan promo menarik lainnya ya. Oke. Nah, ini kan dia kayak gini ya. Apabila artinya ya. Di sini ada Shopee dan WK. Oke. Nah, saat teman-teman sering menulis ulang ya. Ya, khususnya kalau misalkan teman-teman di sini baru mulai. Teman-teman nanti akan terbiasa. Apa yang terbiasa? Yang pertama tentu teman-teman akan melihat ya. Pemilih kosa kata yang dia pakai ya. Terus sudut pandangnya. Sudut pandang headline-nya. Seperti yang kita lihat. Ini kan judulnya berupa pertanyaan ya. Terus teman-teman juga lihat nih. Call to action-nya. Dan kosa kata yang sering mereka pakai. Apa tampil lebih cantik. Dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Cuma kalau misalkan teman-teman nanti udah lebih advance. Teman-teman. Teman-teman nanti akan bisa memahami banyak hal ya. Seperti tata bahasanya dan tata bahasanya. Sebagai contoh. Ini kan judulnya laki cari perhiasan yang berkualitas dan terpercaya. Ini kan ya. Oke. Kodanya dia pakai simbol ya. Nah, sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan sebuah kalimat aktif ya. Itu harus ada subjeknya ya. Jadi, siapa yang laki cari perhiasan? Jadi, kamu bisa tambahkan. Kamu ya. Atau Anda. Disesuaikan aja ya. Laki cari perhiasan. Nah, kata yang. Ini karena kata tugas. Nggak usah dikapitalisasi untuk headline. Berkualitas. Dan terpercaya. Oke. Yuk. Nah, terus apa? Setelah kata seru ya, teman-teman ya. Kita makan koma. Yuk, buruan. Cek koleksi. Ini nggak usah dikapital. Dari GB Gold. Di Shopee Kramo. Tersedia berbagai macam perhiasan yang membuat kamu tampil lebih cantik dan menarik. Nah, kalau saya akan tambahkan seperti itu, teman-teman ya. Untuk tambahkan nerimanya, akan lebih menarik. Dapatkan promo khusus dan penawaran menarik lainnya ya. Nah, ini kenapa saya tambahkan koma, teman-teman? Karena itu kata seru ya. Ya, si, dong, kok, yuk. Itu tambahkan kata seru. Nah, ini teman-teman bisa belajar lebih lengkap. Teman-teman harus baca ini ya. Di EYD ya. Ini saya kasih share aja ya. Jadi, ya karena kita tahu teman-teman copywriting kan berhubungan dengan tulisan ya. Maka dari itu, teman-teman kalau bisa. Kalau mau teman-teman melatih lebih dalam. Teman-teman harus belajar tentang tulisan itu sendiri. Nah, untuk memudahkan teman-teman ya, belajar kayak tanda baca gitu kan. Terus penggunaan huruf, penulisan kata. Teman-teman bisa sering baca-baca EYD. Jadi, ketika video ini dibuat, yang paling baru itu EYD versi 5. Sebelumnya itu web. Ya, pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang EYD ya, Ejaan Bahasa Indonesia yang disebutkan edisi kelima. Dan teman-teman bisa baca di sini. Di sini ada penggunaan tanda titik, kapan harus menggunakan tanda koma, dan lain-lain. Ya, itu teman-teman bisa belajar di sana. Untuk melatih skill copywriting. Nah, kalau saya, saya akan ganti seperti ini, teman-teman. Jadi, dari sini teman-teman bisa lihat ya. Tapi, untuk awal, teman-teman bisa mulai dari menulis copywriting orang lain. Karena dari sana, selain kamu membaca, kamu juga mempraktikkan. Lebih bagus kalau menulisnya itu lewat buku. Ya, dipakai pulpen gitu. Jadi, bisa lebih dapat. Tapi, kalau misalkan seperti ini juga nggak masalah. Selain kamu baca, kamu juga akan mendapatkan kosa kata atau diksi-diksi baru. Oke? Next, yang kedua, caranya adalah memahami media copywriting, teman-teman. Ingat, teman-teman, sebagai copywriter atau sebagai seseorang yang menulis copy, kamu harus paham medianya, teman-teman. Dengan kamu paham medianya, kamu akan membuat copywriting yang lebih persuasif, teman-teman, dan tentunya lebih efektif. Sebagai contoh, kalau kita lihat Instagram, Instagram itu lebih dominan konten yang berbentuk visual. Walaupun untuk industri tertentu memang lebih dominan video dibandingkan gambar. sebagai contoh, kalau kita lihat industri seperti makanan, itu lebih dominan video. Karena dalam video, itu kan kita bisa menjelaskan, saya langsung kasih contoh ya. Dalam sebuah videonya, itu kita bisa langsung menjelaskan banyak hal di makanannya. Karena kan yang buat orang ngilir itu kan kayak transisinya, terus videonya itu nge-zoom-zoom kan. Contohnya, kalau kita ketik ya, eat sambal. Kalau kita lihat, nah di bagian sini, nah ini kan karena makanan ya, makanan itu lebih banyak video. Kalau sekarang itu reals ya. Lebih banyak video, ini video, ini video, ini video. Sementara kalau industri seperti fashion, itu lebih dominan gambar. Lift half. Nah, ya. Ini contoh aja ya, teman-teman. Ini bukan bedrock. Nah, ini. Lebih dominan gambar ya. Lebih dominan foto. Walaupun akhir-akhir ini juga banyak video ya. Jadi, itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Beda industri, beda juga konten model teman-teman ya. Dan copywritingnya tentu berbeda. Kalau misalkan video sama foto. Jadi, itu yang harus kamu perhatikan setelah kamu menulis copywriting. Oke? Untuk memperdalam skillmu ya. Sementara kalau Facebook, Facebook itu lebih dominan text. Dan Facebook itu lebih dominan storytelling dibandingkan copywriting. Apa itu storytelling? Sudah kita bahas di video-video yang lain. Nanti kamu bisa cek ya. Mungkin akan kita taruh di sini atau di deskripsi. Ya? Yang ketiga adalah mencoba berbagai macam tipe headline, teman-teman. Ingat, teman-teman. Seorang copywriter atau seseorang yang menulis copy ini harus punya kreativitas yang tinggi, teman-teman. Jadi, jangan hanya mentok di satu sudut aja. Kamu harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan mencoba, salah satunya ya. Mencoba berbagai macam tipe headline. Karena sebagai contoh, misalkan ya, kalau misalkan konteksnya kita ingin menulis copy untuk class copywriting, ini contoh-contoh headlinenya bisa seperti ini. Ada banyak ya. Contoh yang pertama, Tahun 2022 belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Atau contoh yang kedua, Omset melesat dengan copywriting yang tepat. Atau contoh yang ketiga, Kamu sudah tahu apa yang penting sebelum menulis copywriting. Atau contoh yang keempat, Khusus pebisnis online yang ingin belajar copywriting. Nah, ini sama-sama tujuannya kan mengajak orang untuk belajar copywriting. Tapi, dari sudut pandang yang berbeda, dengan tipe-tipe headline yang berbeda, kamu bisa menghasilkan atau mengangkat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, copywritingmu tentu bisa lebih variatif, teman-teman. Dan saat copywritingmu bisa lebih variatif, ya, kamu bisa lebih membuat copywriting yang lebih persuasif. Itu contohnya. Jadi, kamu harus berani untuk testing berbagai macam sudut pandang headline. Kalau misalkan teman-teman berpikir, Mas, itu kan contohnya copywriting. Kalau misalkan produk fisik gimana, Mas? Sama saja, misalkan ya, kita di sini headline produk fashion ya. Contoh yang pertama, Kamu bosan dengan outfit yang itu-itu aja. Atau contoh yang kedua, Tampil stand out dimanapun dan kapanpun. Atau contoh yang ketiga, Ini trend fashion anak muda zaman now. Jadi, ingat teman-teman, Produk yang sama, Tapi saat kamu membuat berbagai macam tipe judul yang berbeda, Itu bisa menghasilkan efek yang berbeda. Makanya itu pentingnya untuk teman-teman di sini, Yang ingin mengasah atau melatih skill copywritingnya, Harus bisa membuat judul, Tiba-tiba judul yang berbeda-beda. Ya, Dan kurang lebih teman-teman, Itu aja di video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat, Semoga kamu dapat gambaran, Semoga kamu juga bisa mengasah skill copywriting kamu lebih dalam lagi. Jadi, intinya memang harus sering baca dan nulis teman-teman. Tidak ada pilihan lain, Tidak ada cara lain. Ya, Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, Pastikan kamu juga subscribe channel ini, Dan aktifkan loncengnya, Agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya, Seperti bagaimana caranya melakukan pemasaran di sosial media. Dan, Tidak sampai sana teman-teman, Ini juga informasi penting buat kamu, Jika kamu ingin belajar social media marketing secara terstruktur, Dan secara gratis, Silahkan gabung ke kelas kita, Nanti linknya akan kita tonton di sini, Karena di sana sudah ada kelas storytelling, Kelas content creator, Kelas web marketing, TikTok marketing, Dan Instagram hashtag, Yang bisa kamu akses secara gratis, Dan nantinya akan banyak kelas-kelas lainnya. Silahkan daftar sekarang, Dengan cara klik link yang ada di bawah ini. Itu aja teman-teman dari saya, Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.